Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat SMTV Bertemu lagi dengan kami di channel Sentra Majid TV Pusatnya kebutuhan perlengkapan pelayanan masjid Masjid adalah tempat ibadah umat islam yang memiliki banyak fungsi Bukan hanya sekedar menjadi tempat ibadah Sebagai keutamaan membangun majid dalam islam Tapi juga beberapa fungsi lain yang membuat bangunan ini menjadi begitu istimewa Berikut adalah beberapa fungsi masjid dalam islam Yang pertama adalah tempat sholat Fungsi utama majid memang sebagai tempat ibadah Disinilah tempat umat islam melaksanakan sholat Baik sholat wajib atau sholat fardu serta sholat sunnah Kata majid sendiri berasal dari bahasa Arab Sajadah Yasjudu Sujudan yang berarti sujud Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Jin 18 Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Dari riwayat Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda Telah dijadikan untukku dan untuk umatku Bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri Yang kedua tempat pendidikan Masjid bukan hanya sekedar tempat melaksanakan ibadah Tapi juga sebagai tempat penyebaran pendidikan atau ilmu Di masjid banyak dilakukan kegiatan menambah ilmu seperti dakwah atau pengajian Yang ketiga tempat penyambutan utusan Di zaman Rasulullah SAW Masjid juga menjadi tempat menyambut utusan Salah satunya adalah ketika Rasulullah menyambut utusan dari Nasrani Najran ketika itu Jumlah rombongan adalah 60 orang dengan 14 pembesar Nasrani di dalamnya Mereka diperiksa masuk ke dalam masjid Dan berdialog dengan Rasul mengenai Nabi Isa AS Yang keempat tempat akad nikah Sebagaimana kita ketahui bahwa masjid juga sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan akad nikah Banyak pasangan yang memilih untuk melakukan akad nikah di masjid karena kesucian tempat ini Aisyah R.A berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Beritakanlah pernikahan ini dan segelarkanlah ia di dalam masjid Lalu pukulah rebana-rebana Hadis Riwet Tirmizi Yang kelima tempat latihan perang Dari Aisyah R.A Ia berkata Aku melihat Nabi SAW menghalangi pandanganku dengan sorbannya Padahal aku sedang memperlihatkan orang-orang hapsi yang sedang bermain-main di masjid Sehingga aku keluar hendak melihat mereka lagi Aku perkirakan masih suka bermain Hadis Sohi Bukhori Ibn Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis tersebut Bahwa yang dimaksud bermain-main di dalam hadis itu adalah latihan perang Bukan semata-mata bermain tetapi di dalamnya adalah melatih keberanian di medan-medan pertempuran dan keberanian menghadapi musuh Sementara Ibnu Mahlab berkata Masjid merupakan tempat untuk memberi rasa aman kepada kaum muslimin Perbuatan apa saja yang membuahkan kemanfaatan bagi agama dan bagi keluarganya boleh dilakukan di masjid Yang keenam tempat pengobatan Yang keenam tempat pengobatan Aisyah Rodi Allah Wan Hu berkata Pada hari terjadi yang perang kondok Sa'ad bin Mu'adz mengalami luka-luka karena dipanah oleh seorang kafir kurois Kata kabban bin Aroka orang itu memanah Sa'ad pada bagian lehernya Maka Nabi S.A.W membuatkan tenda di masjid agar beliau bisa pulang istirahat dari jarak yang dekat Yang ketujuh tempat perlindungan Masjid juga menjadi tempat paling baik untuk berlindung Baik dari bencana maupun serangan Ketika musibah datang masjid yang bangunannya lebih kokoh dibanding bangunan lain Menjadi tempat perlindungan yang paling aman Masjid juga akan selalu dilindungi oleh Allah SWT Itulah tujuh fungsi masjid dalam Islam yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton